Intro Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di Warung Kondre Ini kebanggaan juga buat saya nih Warung Kondre datangin teman-teman media Mudah-mudahan bisa dibantu di kasih tau saudara-saudara yang lain Mau makan apa ini? Iya Saya mesti jawab apa? Pertama, kedua sudah dilayangkan ke Pak Haji gimana? Sudah diterima belum? Saya menanggapinya sebetulnya gini Kan sudah ditanggapi sama Stinky Stinky sudah jelas jawabnya secara detail, lengkap Keren banget tuh jawabannya Irwan Ya semua sudah terjawab nih sih Apalagi harus dijelasin Ya sudah, clear Tapi soal larangan membawakan lagu Mungkinkah terus sama Dilarangnya kenapa? Karena merasa yang menciptakan itu sang penciptanya Dan dia tidak menerima royalti Menerima dong, kan sudah dikasih tau sama Stinky Stinky bayar, royalti jalan terus Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang Penjualannya ataupun misalnya ring backtonnya dan lain sebagainya Bindang tetap dapat sampai sekarang Jadi kalau dibilang tidak terima royalti Bohong itu Terima Terus apa yang harus dilakukan? Tidak maksudnya Pak Haji membawakan sebuah lagu Stinky Terutama lagu Mungkinkah sama tutup dirimu Apakah sudah ada? Yang pertama Saya sudah tidak di Stinky Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi Kenapa saya dilarang Kan saya sudah bukan personil Stinky Terus manggung juga sudah jarang Tidak pernah Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan Kerjaan saya becanda Kapan saya manggungnya Terus kalaupun manggung Kemarin itu saya bikin ATF Andre Taulani and Friends Itu juga baru manggung dua kali Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah Saya sudah bayar Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer Sesuai undang-undang Dan saya mengikuti aturan mainnya Jadi saya tidak sembarangan Saya bukan maling Saya bukan lancang Semua Saya sudah mengikuti aturan Dan pihak event organizer pun Sudah membayarkan Hak pencipta tersebut Melalui LMKN Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Begitu juga LMK Dan lain sebagainya Jadi Saya heran kenapa saya Masih di Somasi Masih dilan Dan lain sebagainya Orang saya sudah mengikuti undang-undang Gitu Jadi ya Sudah apalagi Atau royaltinya Gak sesuai kesepakatan Gak sesuai kesepakatan Gak sesuai kesepakatan Gak sesuai kesepakatan Tandatangan Ini soal royalti ya Tapi kalau soal Apa kesepakatan Apa tadi yang mbak bilang Kalau misalkan mungkin ada yang Misalkan dikesepakatan Seperti apa sih tadi Kesepakatan apa duduk maksudnya Misalkan gak boleh bawain lagunya Seperti apa dari awal Gak boleh bawain lagunya Maksudnya gimana Kan gini Di undang-undang ada ya Teman-teman juga udah tau ya Kalau disitu dijelaskan bahwa Saya bawa Itu handphone diangkat Mungkinnya gak enak Ketomong-ketomong Pakai lagu Mungkinkah dong Biar dapet stinkingnya Mana ya Nih Nah ini Saya sampai capture nih Ada di undang-undang Baca aja mas Saya bacain aja ya Boleh ya Saya gak bisa baca lagi Nih Nih ya Ini saya capture nih Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu Atau musik Menyatakan Setiap orang Dapat melakukan penggunaan Secara komersial Lagu Dan Atau musik Dalam bentuk layanan publik Yang bersifat komersial Dengan membayar Royalti Atau imbalan kepada pecipta Betul Harus bayar kepada pecipta Atau pemegang hak cipta Terkait melalui LMKN Ini ada semua disitu Terus Maka berdasarkan Ketentuan tersebut Jika memang benar Pihak Ben Stinky Dan Andrew Taulani Telah membayar royalti Kepada pencipta lagu Mungkinkah Somasi yang dilayangkan Perlu dikaji ulang Apa alasan Di balik Somasi tersebut Mengingat semua Kewajiban royalti dan hak-hak pencipta sudah dibayarkan Nah itu udah jelas Apalagi coba yang sama Tapi komunikasi sama anda selama ini seperti apa? Komunikasi memang jarang saya sama anda Udah lama banget ya Karena saya sibuk Endang sibuk Jadi ya Komunikasi sebatas Ketika Ada pertemuan aja gitu Kalau enggak itu ya enggak ada Tapi hubungan baik gak sih Pak Ji sebenarnya Pak Ji? Baik Baik Saya sama personal Stinky yang lain baik gitu Terus Saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky Makanya heran kenapa saya yang diutak utik sih Kalau merusak utik Stinky dong Lah saya kan enggak ngapa-ngapain Saya bukan personil Stinky lagi Kenapa saya mesti diganggu-ganggu gitu maksudnya Pak Ji Stinky kan kemarin Mas Yorot sempat bilang Udah direct bayar ke si Endang Ada pembayaran direct Kalau ada ATF sendiri Pernah gak sih bayar performing right? Enggak Karena kalau direct itu Tidak ada aturannya Jadi itu sifatnya kebijakan aja Tidak ada aturan yang diatur dalam undang-undang Itu sifatnya kayak Apa namanya Ya pertemanan aja deh Dan nilainya pun Tidak ada angka Mutlak harus berapa Itu sesuai Apa namanya bilangnya Kebijakan Kebijaksanaan lah Jadi enggak ada angka mutlak Sekian Harus sekian Harus sekian Enggak ada Itu suka-suka orang yang ngasih Enggak ngasih pun juga enggak apa-apa Tapi ketika ATF manggung gitu Endang sendiri Pernah minta ngasih ke Pak Ji mungkin Enggak Enggak ada Enggak ada omongan langsung gitu Enggak Enggak ada Pak Ji isi somasi yang kedua Sudah tahu belum Pak Ji Belum Apa itu? Itu yang pertama Digugat Ganti Ruki Royalti 35M Dan yang kedua Harus Meminta maaf Di 20 media Baik itu online Televisi Dan Jatah Itu menanggapinya gimana Pak Ji? Sosomasi kedua itu kemarin Saya nanggapin ini gimana? Terkait di Minta ganti Ruki Royalti Ganti Ruki untuk apa? Iya makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Itu soal Raya Dibayar Dibayar Cuma dibayar sejak tahun 2002-2003 Buktinya ada? Iya Nah kalau buktinya gak ada Datanya mana Jangan asal ngomong Nuntut ini nuntut itu Buktinya gak ada Semua pembayaran itu jelas Endang, Irwan Siapapun yang menciptakan lagu Listingki Itu sudah tanda tangan Bahwa akan ada Pembayaran royalti Blah-blah Coba tanya mereka deh Kontraknya mereka nyimpen kok Dan itu pasti udah dibayarkan Setiap Setiap Bahkan saya sendiri nih Irwan tuh baik loh Irwan tuh selalu ngurusin Sampai sekarang Soal KCI Royalty Walaupun nilainya gak besar Saya pun masih dapet Jujur aja Ji Ngomong Ji ini Royalty Dari album Stingki Karena dia tau Pada waktu Tanda tangan kontrak album Stingki Saya masih ada disitu Artinya sampai sekarang Saya pun masih dapet Walaupun nilainya gak besar ya Artinya apa satu Royalty itu tetap dibayarkan Kedua saya berterima kasih Sama Irwan Masih mau ngurusin loh Bukan cuma saya mungkin Endang juga dapet gitu Yaudah jadi mau apalagi Terus dituntut Dituntut-tuntut Sampai berapa yang Apa urusannya Dasar hukumnya apa Datanya Itu aja sih Saya diem aja Apaan sih Urusan apa sih Makanya itu Pak Haji Nanggepinnya yang bercanda Lewat YouTube kemarin ya Saya gak nanggepin Yang dimana Yang bercanda-mana Yang di Yang di Piano Piano kenapa sih Piano mah kenapa Kalau saya main piano Salah saya main piano Terus kok Back soundnya mungkin Ya kan Kalau Instagram Siapapun mau pakai Back sound lagu apapun Boleh kan Boleh Mau saya pakai lagu Indonesia Raya Mau lagu siapa Boleh Di Instagram ada kan Dan itu Instagram Bayar loh Jadi kalau saya pakai lagu Mungkinkah Nanti Instagram bayar tuh Ke pencipta lagu Tendang mengiruan Dapet lagi Terima kasih Mas saya Saya pakaiin background itu Ketika transformasi Udah coba hubungi Endang langsung Enggak Enggak ada Mau ngapain Saya hubungi Orang saya gak salah Tapi setelah transformasi Mas Tepet mau bawain Kalau misalnya Mampung lagi Nanti atau Tergantung job Kalau jobnya ada Ya saya mampung Kalau gak ada job Ya enggak apa-apa Kan job saya sekarang Utama saya kan Komandan Ngurusin Rakyat Indonesia Yang mau lapor ke saya Jadi bakal tetap pakai ya Tidak masalah ya Bagaimana Tetap nyanyi lagu Mungkinkah ya Kayaknya gak mungkin Kayaknya gak mungkin Masih banyak lagu-lagu lain Yang Masih Masih Apa Masih bisa Apa namanya Dibawakan Mungkin Soal undang-undang Yang mengatakan Kalau Soal pembayaran royaltu Wajibannya ada di I.O Bukan di Betul Nah Itu betul Wajiban membayar Kepada pecipta Udah jelas lah Teman-teman udah tau Dan persoalan begini Kan bukan persoalan baru Udah banyak Kemarin-kemarin Teman-teman Bermasalah soal ini Kan semua sudah ada Di undang-undang Baca deh Sudah jelas Udah dibayarkan Sama pihak I.O Ke L.M.K.N K.L.M.K Badan-badan yang memang Kepetan mengurusin Nah Kalau memang Teman-teman Merasa Pendapatannya Kurang layak Dan lain sebagainya Ya ayo Itu diperjuangkan Sama-sama Agar bisa dirubah Mungkin Regulasinya Nilainya Itu diperjuangkan Sampai Mendapatkan Kesepakatan Oke Angka sekian Yang pantas Didapatkan Baru tuangkan Kedalam undang-undang Diresmikan Oleh negara Mengikuti Itu Harusnya begitu Langkahnya Kalau cuma teriak sana Teriak sini Sementara Undang-undang yang Ada sekarang Sudah ada Standarisasinya Kan kita semua Mengikut kepada itu Gitu Jadi menurut saya Harusnya Bukannya Melarang-melarang Tapi coba deh Komunikasi dengan Lembaga-lembaga Yang telah Menetapkan undang-undang Tersebut Tapi Pak Ji sendiri Sudah menerima Belum sih Somasi itu Yang kedua itu Belum Karena kan rencananya Kalau tidak ditanggapi Besok Mau ke Polda Metro Jaya Silahkan Mau ke Polda Boleh Mau ke Warung Kondre Boleh Entah saya siapin Makanan Boleh Artinya Pak Ji siap ya Menghadapi apapun Yang mereka lakukan Siap Kan saya gak salah Orang saya gak salah Kenapa saya harus Takut Tapi sebelumnya Ini ada Kisul-kisul ini Ada komunikasi gak sih Sama undang sendiri Pak Ji Tidak ada Tidak ada Telepon dulu Perusahaan-tunnya Telepon gak diangkat-angkat Tidak ada Karena saya gak tau Nomor telepon Pak Ji sama teman-teman Kisul lain Ada gak sih Apa namanya Rencana buat diskusi Duduk bareng sama undang Itu Ada omongan itu Belum ada Belum ada Tapi kalau Irwan Sama saya sih Udah Gini Sebenernya saya juga bingung Kenapa saya jadi Diributin sih Satu tadi bilang Saya udah vaku Udah gak ada terlibat lagi Dengan Stinky Kalau mau bicara Bicara lah Antara undang sama Stinky Saya udah gak ada Urusan lagi Udah bukan personil juga Ngapain lagi Saya mau ikut-ikut Kenapa Tanyakan kepada mereka Jangan tanyakan kepada saya Mungkin ada Background apa Background saya ingin Background saya ingin Gak ada Saya gak ada nyalek-nyalek Gitu sih Pak Ji Ini ada cerita Seorang komandan dilaporkan Rencana sama dilaporkan Apakah nanti juga akan melakukan perlawanan Maksudnya gitu Enggak Ngapain harus dilawan Gak usah dilawan Kan saya udah sesuai undang-undang Udah itu aja Saya pokoknya ngikutin undang-undang yang udah ada Saya mengikuti aturan yang udah ada Kan saya bilang Saya tidak lancang Saya tidak Maling Gak minta izin Semua kan saya Minta izin Sesuai dengan aturan Udah Pak Laji Tapi akan konsultasi Membawa konsultasi Lawyer Lawyer Kaget Awalnya Enggak sih Biasa Biasa Oke ya Cukup ya Eke mencabut lagi Harus tugas dikiklapor Pak Terakhir Dengan adanya permasalahan Pesan saya buat undang Begini Saya support Apabila undang ingin memperjuangkan hak-haknya Tapi Undang juga harus tahu Cara memperjuangkannya Bagaimana yang baik Kan sudah ada lembaga Sudah ada aturannya Segala macam Nah kalau mau Merubah Atau mau melakukan sebuah Apa namanya Evaluasi Mungkin menyuarakan gitu ya Mewakili teman-teman pencipta yang lain Bersama-sama ke Lembaga Yang memang sudah menetapkan aturan ini Supaya gak simpang-siru Itulah perjuangannya ke situ Jangan Mensomasi A Mensomasi B Sebenarnya Yang menurut saya Salah ya Karena bukan ke situ arahnya Harusnya ke lembaga yang membuat aturan ini Kenapa aturan ini dibuat Oleh lembaga kolektif tersebut Supaya tidak terjadi Begini nih Kistruk begini Kalau semua pencipta Somasi sana Somasi sana Somasi sana Somasi sini Gak kelar-kelar Kasian dong Misalnya nih contoh nih Risky Febian Lagu-lagunya semua top-top Kan mungkin gak semua lagunya Yang nyitain Risky Febian Mungkin ada pencipta-pencipta yang lain Nah misalnya Risky Febian memanggung Ada empat lagu fixnya Yang bukan ciptaan dia Betul-betul penciptanya Mengsomasi dia Melarang semua lagunya Ya Risky gak kerja Sudah membayar gitu ya Ke event organisernya Untuk haknya si pencipta Lewat TNP Atau pencipta-pencipta Lagu-lagunya Risky Misalnya gitu Gak ada tuh bersuara Kayak gitu-gitu Artinya harus sudah menerima Aturan yang ada Ya gitu maksud saya Jadi udah Kalau mau protes Kalau mau segala macem Ya ke lembaga yang sudah ada Itu satu Terus kedua Gak usah mengungkit-ungkit Soal jasa Berjasa lah buat saya Berjasa lah buat Stinky Ingat Stinky besar itu Bukan jasa satu orang Tapi berlima Semuanya punya jasa Terlepas besar kecilnya Persentasenya Tetap aja ada jasanya Jadi gak usah mengungkit-ungkit Soal itu Dan saya pun Tetap gak lupa kok Pasal saya dari mana Dari Stinky betul Tapi ketika kemudian Saya berkembang Sampai saat ini Itu atas dasar ya Kreativitas yang saya punya Kerja keras yang saya punya Di luar nyanyi ya Nah akhirnya orang Makin kenal dengan saya Di luar dari sebagai Pokalis Malah orang Tahunnya sekarang saya Komedian Itu artinya kan adalah Usaha saya Bukan dompleng Stinky Mama saya kan Bukan Andre Stinky Andre Taulani Kalau endang kan Mamanya masih pakai Endang Stinky Walaupun dia udah Dipecat dari Stinky Tapi tetap pakai Gak ada masalah Jadi yaudah Masing-masing harus Lugong Pemperima Saya pun juga gak mau Ada permusuhan Saya tetap support Endang Sampai siap Tidak mau mandang Kalau misalnya nanti Diajak bertemu Dari Boleh Solusi Pertamaian Sementara ini Somasi itu diabaikan Somasi gak diabaikan Somasi silahkan aja Somasi Tapi ya Saya menanggapinya Seperti ini Kalau mengenai tuntutan Mau tuntut saya Berapa miliar Silahkan aja Yang penting Datanya jelas Kemudian Legalitas Legal standingnya Kuat Kalau asal nyebut Nyebut Nuntut Nuntut Gak ada kekuatan Legal standingnya Itu sama aja Pemerasan Malak jadi jatuhnya itu Orang gak tahu Apa-apa Gue tuntut lu 35 liat Gak ada dasar apa-apa Lu sama aja Kayak malak Itu namanya Itu yang dirasakan Enggak Bukan kesannya Terkesannya seperti ini Ya kan jangan makanya Kalau memang mau menuntut Coba datanya dijelas Ini dibuka yang jelas Ini loh Dasar hukumnya kuat Bula-bula bongkar semua tuh Yang dia bilang katanya Saya udah menerima segala Alamatnya harus bayar 35 liat Keluarin Kalau enggak Asal ngomong normal Sudah juga bisa Kalau misalnya nih Misalnya Saya merasa bahwa Wah ini sama aja Pemerasan Saya bisa tuntut balik loh Kan bisa Tapi kan saya gak mau Wajikan Rencakan kasus Loyalty ini kan Akhirnya Kesalah juga LMKM Katanya Mereka jadi Kayak kurang transparan Sebenernya Soal loyalty ini Ke pencipta lagunya Silahkan tanyakan Ke LMKM Kalau merasa kurang transparan Dan segala macam Ya silahkan tanyakan Duduk bareng Sama pihak-pihak Yang berwenang LMKM LMK Apapun lah gitu ya Silahkan duduk bareng Coba Dilihat mana data Yang dibilang Kurang transparan Mana bukti Ayo dong Kesana Tapi menegaskan saja Berarti artinya Stinggi sendiri Sudah membalikan itu Ke LMKM Dan LMKM Sudah banyak Stinggin Tanya Stinggin Harusnya sih Sudah ya Sudah cukup ya Terima kasih Sini Dikit Satu Dua Satu Dua Handphone merah Pak Haji Handphone merah такое Que Duku 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 Duku